Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian Ergi dan Sumber Daya Mineral, masih neleman aktivitas Gunung Anak Krakatau, anudirong ngabalukarkan tsunami di Basisir Anyer, Turta Lampung. Pihak PVMBG ngeberikan tim petugas pikenitenan Turta ngalung tikayan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kalawan intensif. Lambak tsunami Enuna Rajang, Anyer, Provinsi Banten, Turta Sawatrawawangkon di Lampung, dicendekan samemena tekungsi ngarandapan lini tektoni. Dina konferensi pers anudilakonan di gedong PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM, pihak PVMBG Ngeberikan, aktivitas Pamungkas Gunung Anak Krakatau, poes Sabtu, anu anyar kaliwat, kawas ilharna samemih bitu. Secara piswa, katiten silalatu mubul gen hasep kira-kira tiluratus tepika sarebu lima ratus meter di lurun puncer kawah. Hari secara kegempaan, karekam lini tremor kalawan amplitudo overskal 58 mm. Tabuh setengah 10 peting poes Sabtu ayah di letusan, sawatara waktu tiharita kejadian tsunami. Bikin ngejawab batalina tsunami jeng aktivitas gunung anak Krakatau, PVMBG ngeberikan tim petugasna bikin neleman eta fenomena alam. Sementara ini kita tidak bisa menyimpulkan itu tsunami-tunami akibat Krakatau, karena kita belum periksa ke lapangannya. Kalau dari kegempaan, jelas tidak itu bukan tsunami karena batusan Krakatau. Tapi yang perlu kita cek itu yang tadi itu. Kita perlu cek apakah ada longsoran di tubuh Krakatau itu sendiri, sehingga menyebabkan tsunami. Dan itu juga seharusnya kalau terjadi longsoran, perlu yang besar sekali. Sehingga menyebabkan tsunami. Krakatau, nyata panarajang material pijar di naradius 2 km tina pusir erupsi. Hari suma barna lembu pulkanik memantungkan arah kecepatan angin. Yohana Kurniawan, Bandung TV